Halo teman-teman, kembali lagi di channel Al Rashid 11. Kali ini kita kedatangan motherboard Intel dari Biostar dengan seri Biostar H110M H Pro D4. Motherboard ini menggunakan chipset Intel H110M dengan memori DDR4 yang merupakan chipset paling murah untuk menjalankan prosesor generasi Skylake dan Kabylake. Bicara mengenai Biostar tentu akan mengingatkan saya pada motherboard yang pernah saya gunakan di tahun 2008 sampai dengan 2012. Pertama kali saya menggunakan MOBO Biostar yaitu pada saat jamannya Biostar T-Power P45. Pada saat itu saya menandemkan T-Power P45 dengan prosesor Core 2 Duo E8400 Wolf Dell. Dengan menggunakan MOBO tersebut saya berhasil meng-overclock daily prosesor E8400 ke 4 GHz dari clock defaultnya 3 GHz. Selain itu saya juga pernah pakai Biostar TA790GXE128M yang dapat meng-overclock daily P6-2 X3 720BE ke 3,5 GHz dengan clock defaultnya dari 2,8 GHz. Dan yang terakhir saya pernah menggunakan TA990FXE untuk overclock prosesor AMD Zambesi FX6100 ke 4,5 GHz. Yap, itulah pengalaman pribadi saya menggunakan Biostar. Biostar bagi saya pribadi adalah merek MOBO yang sudah familiar dan bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman yang mau rakit PC di budget yang minim. Biostar H110M H-Pro D4 ini hadir dengan harga yang terjangkau di kisaran 820 ribu rupiah. MOBO ini termasuk dalam jajaran Pro Series motherboardnya Biostar yang memiliki fitur utama seperti Audio Art Capasitor, Tough Power Enhancement, dan Super Lunge Surge Protection. Fitur-fitur tersebut menandakan bahwa MOBO ini memiliki build quality yang cukup solid. Dalam paket penjualannya, Biostar H110M H-Pro D4 menyertakan sebuah I.O. Panel atau Back Panel. Yap, dari dulu untuk kelas low-end-nya Biostar, I.O. Panel selalu berbentuk polosan kayak gini. Kemudian ada 2 buah kabel SATA, buku petunjuk manual bahasa Indonesia, buku petunjuk manual versi global, DVD driver, dan yang terakhir MOBO-nya sendiri. Kita mulai dari Back Panel-nya. Di sana terdapat 1 buah PS2 Mouse, 1 buah PS2 Keyboard, terus ada port HDMI yang support resolusi 4K, dan ada port VGA. Kemudian ada 2 buah USB 3.0, 1 buah LAN port, 2 buah USB 2.0, dan 3 buah audio connector. Lanjut ke bagian memori RAM, MOBO ini hanya memiliki 2 slot DDR4 yang support dual channel 2133MHz, dengan kapasitas maksimum RAM sebesar 32GB. Di bagian expansion slot, MOBO ini memiliki 1 buah PCI Express 16 3.0, dan 2 buah PCI Express 2.0. Di bagian storage, MOBO ini memiliki 4 buah slot SATA 3.0, kemudian MOBO ini support semua prosesor generasi Intel Skylake dan Kabylake, dari mulai Pentium G4560 sampai dengan Core i7-7700K, dengan maksimum TDP sebesar 91W saja. Oh iya, MOBO ini sudah support prosesor Kabylake tanpa kalian harus update BIOS terlebih dahulu, jika kalian mendapatkan motherboardnya yang keluaran versi 6.0 sekian-sekian ke atas. Saya menggunakan prosesor Intel Pentium G4560 dan kipas bawaan Intel sebagai bahan pengujian. Oh iya, saya sempat coba menggunakan salah satu kipas prosesor ukuran besar, yakni Noctua D15, dan ternyata masih bisa terpasang dengan baik di MOBO berukuran mini ITX ini. Memang, agak sulit pemasangannya, apalagi jika dipasang ketika MOBO sudah masuk di dalam casing. Bisa kita lihat, Noctua D15 yang berukuran jumbo ini menutupi lebih dari 50% permukaan motherboard. Yang perlu diperhatikan, MOBO ini hanya memiliki port CPU fan satu buah saja. Jika teman-teman menggunakan dual fan, maka harus menggunakan converter tambahan yang biasanya sudah include di dalam paket penjualan kipas prosesornya. Dengan harga lini Rp. 800 ribuan, tentu kita tidak dapat menemukan M2 slot SATA, tidak ada USB Type-C, ataupun USB 3.1. Soundcard yang ada pun standar-standar saja, walaupun sudah support konfigurasi 7.1. Motherboard ini sudah menggunakan UEFI BIOS, so kita bisa mengakses fitur-fitur dalam MOBO ini dengan mudah dan jelas. Di menu utama, terdapat beberapa tampilan yang cukup menarik, seperti pengukur waktu, pengukur temperatur prosesor, pengukur frekuensi RAM, frekuensi prosesor, dan pengukur kecepatan kipas prosesor. Langsung saja kita lakukan pengujian desain Bench R15. Skor Pentium G4560 di multitrade mencapai 367. Skor ini berada dalam standar kemampuan Intel Pentium G4560 pada umumnya. Banyak di antara kita tentu akan bertanya-tanya, apakah MOBO Mini ITX yang mungil ini mampu menjalankan VGA card terbaru dengan baik? Yap, saya langsung pasangkan Radeon RX 588GB untuk dites 3DMark Firestrike. Yap, zaman memang sudah berubah. Zaman dulu, memang yang namanya chipset motherboard dapat mempengaruhi kinerja VGA ataupun prosesor. Namun saat ini, chipset kelas paling bawah sekalipun seperti H110M ini mampu menjalankan VGA card RX 580 dengan sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan graphic score Firestrike mencapai 14.400an, di mana skor tersebut sudah merupakan standar skornya RX 580 8GB pada umumnya. Di game Deus X-Mankind Divided yang terkenal menguras performa VGA card pun, hasil benchmarknya cukup memuaskan. So, MOBO Biostar H110MH Pro D4 ini tidak memiliki masalah jika ditandemkan dengan VGA terbaru sekalipun yang berada di kelas mainstream ataupun high-can. Yap, MOBO H110MH Pro D4 dari Biostar bisa dibilang merupakan salah satu pilihan bagi user di budget entry-level motherboard. MOBO ini cocok banget buat teman-teman yang ingin merakit PC budget 4-5 jutaan yang membutuhkan motherboard murah namun tidak murahan. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.